Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton 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 ini kemana? lurus tuh, lurus tuh kemana? ini tuh suruh belok kanan sih nih itu tuh Menteh mana? parkirnya mana ya? mana Menteh Peh? itu disitu ini disini disini sekarang kita mampir dulu ya ke ayam betu Tumentempe 1978 kita mau beli makan buat makan siang dan nanti abis ini kita nyebrang ke Gimano Ketapang ayam betu tuh ini halal ya teman-teman ya jadi ayam betu Tumentempe ini sudah ada semenjak 1978 dan merupakan kuliner legendaris dari pulau Dewata Bali ya dan lokasinya itu ada di dekat terminal lama Gili Manuk ya dan gak jauh dari pelabuan Gili Manuk dan ayam betu tuh itu merupakan sajian ayam utuh yang dimasak menggunakan bumbu khas Bali ya atau yang biasa disebut bes genep yang meliputi cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, serai, kencur, kunyit kemudian laos dan kemiri ya ayam betu Tumentempe ini sudah ada sejak 1978 dan enaknya tuh disantap di tempat ya tapi karena kita buru-buru ngejar feri harus sebelum jam 12 kita udah harus ngebrang jadi kita dibungkus aja ya awas kita ke pelabuannya mana nih gak beli? gak bisa? dari sini gak bisa? coba coba ya sekarang kita mau di jam ini udah langsung jam 11.12 dia udah nih doang ternyata gimana jam 11.12? yaudah pilih penumpang tiga dewasa selesai tadi jadwal ya traveler jadi kita tadi udah coba reservasi ya jarak kita itu hanya 750 meter eh 1,2 kilometer dari pelabuhan ya itu gagal ya ya gagalnya tuh seperti ini nanti ya di samping ini nah sekarang kita mau coba beli dari kiosk-kiosk itu ongkosnya berapa ya biayanya berapa kita sudah mencoba booking very easy untuk ngebrang ke ketapang dari gilimanuk tapi tadi gagal ya dan kita coba di alfamat ya di depan alfamat ini ada kiosk penjual jasa tiket penyebrangan gilimanuk ketapang ya kita coba disini itu berapa ya kalau tiga itu udah sama jasanya ya jadi ini di jalan yang sebelum ke gilimanuk ya sebelum ke pelabuhan gilimanuk nah disini ada jual tiket banget loket yang di ferry ini berapa emang dari 203 214 214 disini disini 223 karena kena admin loket admin loketnya berapa 5000 jadi 10.000 jadi totalnya 223 kalau kita belinya di tiket online ferryzy yang ada di disini ya di alfa ini di pinggir jalan ya kiosk kiosk yuk kita sekarang lanjut kita dapat tiketnya sekarang kita mau lanjut ya ke pelabuhan kita udah beli tiket online disini nih ya yuk Bismillahirrahmanirrahim kita lanjut ke pelabuhan ini pelabuhannya deket nih disini jadi tadi kita belinya itu kurang dari 2,5 km ya jadi gak bisa beli jadi belinya itu harus jauh-jauh dari 3 km atau 5 km nah disini juga ada nih yang jual nih ya tuh tiket kapal online tiket kapal tiket kapal ya banyak ya jadi belinya itu ya di kiosk kiosk ini aja terminal manuver kita harus berpilih yang tinggal di kiosk ini di kiosk ini masuk pelabuhannya bayar ya mobil itu mobil itu 3.000 parkirnya ya ini ini nanti kita disitu ada pos pemeriksaan tiket jadi di pos pertama kita sudah bayar tiket Rp3.000 buat mobil, motor Rp2.000 dan sekarang ini adalah pelabuhan penyeberangan di Limanuk pos pemeriksaan, tapi nggak ada diperiksa apa-apa nih, nggak ada posnya kosong ya, ini kita kemana nih, oh dulu yang pintu lama yang ini nih, dulu dari sini Ray masuknya ya kan, ini ingat ya, sekarang masuknya dari sini, sekarang ini baru cek ya, tiketnya itu udah kita yang beli tadi ya, disini hanya menekan aja, zoom, track, eh kasih tiketnya dimulikin, kita dapat tiket ini nih, ini kemana nih, ini kemana nih, sini, 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 tapi kemana, ya kita langsung masuk siap, langsung masuk kita nggak disambil nggak dibalikin ngeri tuh di dermaga ya, ya guys, ya gue goyang-goyang ya guys, ngeri ya di pelabuhan ini, di jembatan pelabuhan yang nyebrang ke kapal ini goyang-goyang, ini kita sekarang lagi di kapal ya, berdeberangan ke Ketapang dari kiri Bandung, dan di kapal ini kita manfaatin untuk makan ya, sampai istirahat sebentar ya, ini udah jam 11.31 Wita, yuk kita makan ayam berkutu yang tadi kita beli ya di Mentepeh, nah ini dia tuh ada apa aja bun, dapat apa aja bun, kuah, 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 sambal, sambal mata, ini sambal lagi kali ya, ya sambal, ini kangkung ya, kacang, kacang yaudah, ini ayamnya di sini nih, gimana nih, yaudah buka, tuh panas sekali, panas, panas, hangat, di yang apa ini namanya nih, aluminium foil, di dalam kapal feri penyebrangan, kita sempatkan untuk makan ya, makan yang kita beli tadi ayam betutu, dan juga istirahat ya, nantuk banget, dan akhirnya kita sampai di Pulau Jawa, dan kita melanjutkan perjalanan ke Bromo ya, kita keluar dari Labuan Ketapang, dan kita sekarang melanjutkan perjalanan ke Bromo ya, nah, kita sekarang udah sampai di Pulau Jawa lagi, sekarang baru jam 12, di sini nggak ada bayar-bayar lagi, di Bali ada bayar lagi, apa tadi udah di, di Bali nggak bayar, di sini mah nggak bayar, entar ibu saya itu, Hai kira-tih, teman-tih, teman-tih, tiga, 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 Banyuwangi Situ Bondo ya dan kita memutuskan untuk tidak melewati tol ya tidak masuk ke tol gending karena kalau dilihat dari Google Maps ternyata lewat tol gending itu masuk Robo Linggo terus tol gending itu lebih lama ya 5 jam 50 menit sedangkan kalau jalan biasa 5 jam 36 menit ya cuman beda-beda dikit lah beda-beda tipis ya tapi kalau kita lihat di Google Map ini kita jalannya muter ya kalau lewat tol aspro gitu ya Masuruan Pro Bo Linggo jadi kita memutuskan untuk tidak melewati tol ya jadi lama perjalanan itu 5 jam 36 menit ya dari pelabuhan Ketapang ke rest area Tosari Oh 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 Saat ini kita sudah tiba di pasuruan ya Dan tadi kita habis istirahat Terus kemudian sholat maghrib ya Dan sekarang kita melanjutkan lagi perjalanan ke rest area Jadi sebetulnya itu Kurnia Wonderful ke Bromo itu Sudah janjian dengan youtuber juga Eri Okto ya Teman-teman bisa subscribe channelnya Kita sudah sampai di pasuruan ini kita bingung ya Kok arahnya itu kepananjakannya Jadi di bayangan Kurnia Wonderful itu Kita ketemuannya itu di Tongas ya Rest area Tongas Dan Tongas itu sebetulnya berada di Probolingo Sedangkan Tosari itu berada di pasuruan Jadi sebetulnya nggak nyambung ya Ketemuannya itu sebetulnya di rest area Tosari Tapi di bayangan Kurnia Wonderful itu Tongas Jadi kita agak bingung nih Kok kepananjakan ya Arahnya itu kenapa kok kepananjakan Dan ternyata map yang di-share sama Eri itu Ke rest area Tosari Jadi sebetulnya awalnya itu di bayangan saya itu Kita arahnya ke Tongas ya Tongas kemudian Sukapura dan Ngadisari Jadi itu satu tempat yang berbeda ya Kita juga bisa ke Bromo lewat Tongas Terus lewat Sukopuro Kemudian lewat Ngadisari juga bisa ya Tapi kali ini kita janjiannya di rest area Tosari Dan ini adalah pertama kali perjalanan Kurnia Wonderful Ke Bromo ya Jadi Kurnia Wonderful udah beberapa kali ke Bromo Tapi baru pertama kali ini ke rest area Tosari ya Setelah 500 meter Relong kiri ke Jalan Raya Bromo Jalan Raya Tosari Selamat menikmati Kita penanjakan 120 Di mana Relong kiri ke Jalan Raya Bromo Ke Jalan Raya Tosari Ustu mas Jadi Ini Jalan Utamanya Oh ini masih kan Kenapa Ya tadi Jalan Itunya Pintas ini Jalan Utama Tosari sejauh 20 km Dua Tosari Iya 20 km Tosari Kuas Tosari Tosari Ini jalannya kita Udah mulai menanjak disini ya Jadi Jalannya berliku-liku Dan malem lagi ya Sebelah kiri ini jurang Dan sebelah kanan ini tebing ya teman-teman Jadi Ya bisa dibayangkan lah Gimana ya Perjalanannya Malem-malem begini ya Enggak Enggak malem-malem Begitu ya ini masih jam 18.30 Jalannya Alhamdulillah Enggak terlalu berkabut ya Tapi cuman Penerangan jalannya Kurang ya Jalannya juga udah mulus Lebar ya Dan mobil yang kita gunakan ini Suzuki Karimun 2014 manual ya Jadi ada beberapa tanjakan yang Tanjakan curam ya Tapi Bisa lah Karimun Mobil 1000 cc ini Naik ya Walaupun agak Berat naiknya ya Kita Penumpangnya 3 Dan yang banyak itu barang-barang ya Jadi agak berat Terima kasih telah menonton Saat ini kita masih melintas Di jalan Raya Toh Sari Bromo ya Dan kita tadi pagi Berangkat dari Tabanan Bali itu Jam 8 ya Dan sekarang sudah jam 18.30 Totalnya 357 Kilometer ya Kita udah berjalan ya Itu udah termasuk Kita tadi ngantri di ferry Kemudian kita Istirahat Sholat Asar Dan Sholat Maghrib ya Dan Perjalanannya itu Ya begini ya Jalannya berliku-liku Rest area Toh Sari ini Tempatnya Di Jalan Bromo Desa ya Logo Sari Kecamatan Toh Sari Pasruan Jadi kalau teman-teman Traveler dari Terminal Arjo Sari Naik Damri Maka Transitnya Di Disini ya Di rest area Toh Sari Teman-teman juga bisa Nonton videonya Vantuk ya Yang Tugnelnya Seperti ini Itu Perjalanan Menggunakan Damri Ke rest area Toh Sari Ini ya Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita sebentar lagi akan sampai di rest area Tosari ya jalannya naik terus dan udah rame ya udah ada tempat jualan, makanan kemudian juga ada hotel-hotel selamat menikmati di depan nanti setelah SPBU kita udah sampai di rest area Tosari ya jadi rest area nya itu ternyata di tempat parkiran Puskesmas ya jadi total perjalanan kita 357 km dan ditempuh dalam waktu 11 jam ya udah termasuk istirahat, terus kemudian kita penyeberangan ferry ya dia cukup melelahkan perjalanannya tapi setelah kita sampai di rest area Tosari ini udarnya enak, secuk dan suhunya di luar saat ini saya lihat di HP 19 derajat Celcius ya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton channelnya Kuna Wonderful dari awal sampai akhir ya dan yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya sekarang juga dan ikutin terus ya channel ini karena ada kelanjutannya selanjutnya kita travelling di Bromo ya di part selanjutnya selamat menikmati